Secara serius saya menanggapi pernyataan Ketua Sinoda tentang sekolah jam 5 pagi. Kita perlu tidak semua sekolah, tapi kita perlu dua sekolah. Dua sekolah itu sekolah unggul. Soal sekolah jam 5 pagi, kami mohon ada kajian yang baik dan sosialisas kepada masyarakat mengenai hal itu sebelum dijalankan. Kami percaya Bapak Gubernur punya hati terlalu sayang di titik. Kami sudah menjadi saksi-saksi. Dalam rapat saya diskusi dengan teman-teman kepala sekolah dan kepala dinas dan kebudayaan profesional di dunia timur. Mengapa uang begini banyak? Dilawan dengan sekolah swasta yang datang dari Jakarta yang saya tahu pasti mereka punya investasi. Sekitar 3 persen. Di bawah dari profesional setengah timur punya investasi. Kok tidak ada yang tembus UI 200 orang, UGM sekian orang, ITS. Ada yang kepraswala begini, habis suruh kotong yang lain main, suruh menarik terus. Ada yang begini, saya bilang, ya. Kita perlu tidak semua sekolah. Tapi kita perlu dua sekolah. Dua sekolah itu sekolah unggul. Unggul dalam pengetahuan, unggul dalam karakter. Dua sekolah ini harus. Untuk mencukupi itu, karena kita punya kekurangan-kekurangan. Tidak bisa NTT itu dipersepsikan atau disamakan Iman Jakarta. Atau ada yang membawa ke Finlandia. NTT dengan kekurangan infrastruktur, superstruktur, sumber daya. Semua kita kurang. Kecuali uang. Uang diusaha tengah timur untuk dinas pendidikan dan kebudayaan. 50 persen APBD profesi diusaha tengah timur ada di dinas. 50 persen. Jadi daun dan daun. Tanpa daun yang diarahkan, uang provinsi itu untuk APBD itu sudah 35 persen. Melangkui undang-undang. Undang-undang mengharuskan 20 persen. Kita tanpa daun yang diarahkan sudah 35 persen. Apalagi yang diarahkan kita menyentuh 49 persen, 50 persen. Itu anggaran total semua ada di dinas pendidikan dan kebudayaan. Maka untuk kita menjawab uang sebanyak itu, ada desain khusus. Dan desain khusus ini tidak sebuah sekolah. Karena kalau fokus itu tidak boleh sebuah. Tapi banyak yang bilang begini, kami cuma mau ya. Ya coba aja. Nanti kita lihat ada yang sanggup. Kita lihat sekarang ini yang sanggup. Laporan ketua peladinas berasaya. Dua punya kemampuan sanggup dan dapat dilakukan. Pertama SMA satu. Ya siap-siap anak-anak ini SMA satu. Kalau tidak memutarik pulang-pulang. Karena ini jalan terus. Ketua ini nanti setiap September nanti pasti bisa dibatuhkan. Dua SMA yang lain. Dua ini akan berjalan terus. Yang di Bapak. Karena itu kendalanya nanti. Kendalanya umum. Keamanan. Karena sama dengan kepolisian. Kita bisa tahu. Ternyata itu punya kekurangan di situ. Maka evaluasi ini cukup baik untuk kita lakukan evaluasi. Orang tanya. Bangun pagi-pagi setengah mati. Kasih bangun jam 7.00. Sekolah. Tidakas bangun setengah mati. Ya. Sekarang kita harus maju supaya kita bangun cepat. Karena sekolahnya umum. Bukan sekolah biasanya sekolah umum. Karena itu uang yang banyak. Itu kan fokus buat sekolah yang satu. Kita akan kerjasama dengan lembaga yang membuat orang masuk di UI lulus. Sehingga dia mengajarkan anak ini dengan baik. Sehingga dia yang tertarik masuk UI. Mereka dipersiapkan dari awal. Sehingga kalau tes UI langsung mereka mampu punya standar yang sama dengan Jakarta. Terima kasih.